Nah iya, tadi kan saya mau terus ke Padang, saya udah sampai Padang itu mau ke Bukit Tinggi, sudah sampai ke daerah Padang Panjang. Nggak tahu jalannya lagi. Ngeledek lo, mentang-mentang Batak memang super, bis. Nah iya, makanya saya tahu. Sudah Padang Panjang itu jalannya tinggal ambil ada dua arah. Ambil yang Sitorus aja ke atas. Jangan yang ke Huta Barat, yang Sitorus. Kalau ambil yang ke Huta Barat itu banyak nainggolan-nainggolan, berbahaya. Nah nanti sampai di, sudah hampir lagi dekat Bukit Tinggi kan tuh, kelok-kelok sembilan. Itu hawanya siregar kali kan. Tapi kendaraan juga harus pelan-pelan. Pelan-pelan ya? Berbahaya. Sebab sebelah kirinya ini banyak tobing-tobbing. Sebelah kanannya banyak pohan-pohan. Itu juga, tunggu dulu. Berbahayanya apa? Setelah di puncak itu, itu turun ke bawah, jalannya manurung ke bawah. Saya sudah sampai puncak. Malah sampai puncak itu celana saya kesangkut pohon. Pohon tadi, penat tebing, robek saya. Bingung saya. Orang Jawa bingung. Celana robek bingung. Bawa kepanjaitan pasar ibu kenapa? Ada kan? Berapa ongkosnya kira-kira? Ongkos jahit, ya tergantung sobeknya. Oh iya? Kalau kecil sobeknya, paling nabi itu bulu. Tapi kalau besar robek semua, ongkos jahitnya mahal, pengaribuan. Tapi di pasar ibu bahaya lagi. Ada bahaya ya? Pasar ibu itu hati-hati. Banyak Raja Guguk, Sinaga lah, macam-macam. Wah saya malah dikejar itu sama Raja Guguk. Lantas? Masuk pasar baru tadi kan? Kalau gitu masuk, dikejar sama Raja Guguk. Lantas? Sama Sinaga. Saya lari. Terus? Kebetulan saya bawa pisau, cabut pisau. Eh, saya lihat pisaunya si tompul. Saya masukkan lagi. Oh, nggak berani saya. Mengapa nggak cari tempat perlindungan sih? Kan suka ada orang bakar sampah yang terjadi tambunan-tambunan sampah itu. Yang dibakar pakai batu bara. Susah. Kalau orang Batak sama orang Jawa itu nggak pernah kelop. Kalau orang-orang Jawa itu nggak pernah kelop. selamat menikmati